Intro Halo sahabat, assalamualaikum Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih, sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpar wa dan juga berkas serta kemudahan urusan untuk sahabat-sahabat semua Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Flying Jet Pengembangan pembangunan pabrik baru dari perusahaan yang dipimpin Tuhan Malhotra menjadi terganggu karena adanya satu pohon yang dianggap suci oleh orang-orang desa yang ada di sekitarnya Bahkan salah satu karyawan Malhotra juga meyakini kalau pohon suci itu dan banyak orang yang berdoa di pohon tersebut untuk memohon banyak sekali permintaan Selain itu, mereka juga mendapatkan pertentangan dari seorang warga yang tidak mau menjual tanahnya untuk pengembangan pabrik milik Malhotra Karyawan Malhotra mengatakan walaupun pemilik tanah tersebut adalah seorang wanita tapi ia merupakan wanita yang berani menentang para pengikut Malhotra yang ingin mengambil alih tanah miliknya Nyonya Dilon yang menentang dengan tegas diambilnya tanah milik peninggalan suaminya bahkan dengan tegas ibu yang memiliki dua putra ini menentang mereka hingga membuat anak buah Malhotra kembali dengan tangan kosong kepada Malhotra Mendengar semua keluhan karyawannya, Malhotra bahkan tidak segan-segan menghentikan seorang karyawannya yang mengakui keistimewaan pohon suci tersebut Keesokan harinya, Malhotra bersama anak buahnya datang menemui Nyonya Dilon dan mengajukan penawaran tinggi untuk harga tanah miliknya Tuan Malhotra mengatakan akan membayar tanah milik Nyonya Dilon sebesar Rp26.000 per kaki Namun dengan tegas, Nyonya Dilon mengusir mereka dari pekarangan rumahnya dan mengatakan kalau pabrik milik Malhotra banyak membuang limbah dan menghasilkan polisi udara yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya Mendengar hal itu, Malhotra malah mengancam apapun yang ia inginkan pasti tercapai Ancaman itu membuat warga yang melihat mereka terdiam dan memandang kepergian Malhotra dan semua anak buahnya Aman, salah satu putra dari Nyonya Dilon memperingatkan ibunya untuk menuruti Malhotra untuk menjual tanahnya kepada Malhotra dan mengizinkan mereka menebang pohon suci tersebut karena ia tahu Malhotra adalah orang yang berbahaya dan sangat kejam ketika keinginannya tidak terpenuhi Aman yang merupakan salah satu guru bela diri yang bekerja di sekolah tempat Kirti bekerja selalu berusaha untuk menjadi guru yang baik di hadapan murid-muridnya dan sedikit mencari perhatian pada Kirti, gadis yang selama ini ia cintai tapi belum sama sekali ia ungkapkan Saat Aman bersama Rohit, adik laki-lakinya tiba-tiba beberapa anak buah Malhotra datang dan meminta Aman untuk menemui Malhotra di kediamannya Sesampainya di kediaman Malhotra, Aman ditekan untuk membujuk ibunya agar mau menjual tanah kepadanya Aman hanya terdiam dan tidak berbicara sepatah kata pun karena ia diancam untuk bisa mengikuti keinginannya Malhotra memanggil Raka salah satu pembunuh bayaran yang sangat ditakuti di area Padang Pasir Ia terkenal karena kekejamannya dan kebingisannya dalam menghabisi semua mangsanya Raka yang memiliki tenaga kuat membuatnya tak terkalahkan dan kelicikannya membuatnya selalu berada di puncak kejahatan Aman berdoa dibawa pohon suci agar bisa keluarganya terhindar dari bahaya dan ancaman dari Malhotra Hujan deras kali itu tidak menyurutkan Raka untuk mengikuti keinginan Malhotra untuk menebang pohon suci di area desa Aman yang baru saja menyudahi doanya terkejut mendengar suara mesin pemotong pohon yang berada di dekatnya Aman mencoba mencegah niat Raka untuk menggagalkan keinginannya menebang pohon suci itu Namun Raka tidak begitu saja menerima keinginan Aman untuk menghentikan aksinya menebang pohon suci tersebut hingga mereka terlibat perkelahian Namun Raka yang terlalu kuat dihadapi Aman membuat Aman kesulitan untuk menghadapinya Berulang kali Raka mampu menjatuhkan Aman bahkan dengan kekuatannya Raka berulang kali menghajar Aman Hingga Aman benar-benar terpojok akibat pukulan bertubi-tubi yang ia terima Tiba-tiba keajaiban terjadi Aman mendapatkan kekuatan ajaib dari pohon suci tersebut Hingga ia mendapatkan kekuatan sangat besar dan mampu mendorong tubuh Raka saat ingin menghabisinya Tubuh Raka terpental memasuki area limbah dari pabrik Malhotra Sementara Aman terkejut ia telah berada di dalam kamarnya sendiri Ia tidak menyadari telah memiliki kekuatan super bahkan ia sendiri tidak menyadari sebuah tanda trisula di punggungnya Malhotra merasa bingung ketika mendengar kabar Raka yang tidak jelas keberadaannya dan pohon suci itu pun masih berdiri dengan kokoh Aman yang ingin menceritakan kejadian malam lalu kepada Rohit merasa terkejut ketika melihat anak buah Malhotra mencoba untuk menangkap mereka Namun dengan insting pahlawan supernya Aman langsung membawa Rohit menghindari kejaran anak buah Malhotra Tanpa sadar ia berlari sangat kencang Rohit merasa heran karena berulang kali peluru dilepaskan oleh anak buah Malhotra berulang kali luka itu sembuh dengan sendirinya Rohit yang selamat sampai kediaman mereka mencoba memberitahu ibunya Sementara Aman langsung menuju kamarnya dan melihat semua perkataan yang dikatakan Rohit tersebut adalah benar Rohit bahkan mengatakan kalau Aman berlari 200 km per jam dan mengakibatkan sepatu dan kaos kaki yang Aman gunakan menjadi rusak Aman yang bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya memaksakan dirinya untuk beristirahat Rohit terus meracau tentang kekuatan aneh yang dimiliki oleh Aman kakaknya pada ibunya Bahkan Rohit membawa ibunya ke kamar Aman sambil membawa sebulah pisau Di hadapan ibunya Rohit melukai Aman dan mereka melihat keajaiban di sana Aman mampu menyembuhkan lukanya sendiri yang ada di tubuhnya Hal itu membuat ibu Aman terkejut dan yang lebih mengejutkan ketika Aman terbangun Ia mendorong tubuh Rohit hingga mengakibatkan lemari pakaiannya hancur Akhirnya ibu mereka percaya kalau Aman memiliki kekuatan super dan menjadi superhero Aman pun mulai menceritakan asal-muasal ia mendapatkan kekuatan dirinya Keluarga Aman pun mendatangi pohon Waheguru yang telah memberikan Aman kekuatan yang sangat besar Mereka mengucapkan terima kasih dan berdoa bersama di bawah pohon tersebut Nyonya Dilon menyadari kini putranya mendapatkan anugerah untuk menjadi superhero Agar bisa melindungi penduduk dari kejahatan yang ada di sekitar mereka Karena bahagia Aman mendapatkan kekuatan super Rohit beserta ibunya pun mulai menyibukkan diri untuk mencadikan kostum yang cocok untuk Aman gunakan sebagai superhero Aman juga diminta untuk berlatih agar bisa mengendalikan kekuatannya seutuhnya Akhirnya Nyonya Dilon mengambil bahan baju milik mendiang suaminya untuk dijahit menjadi kostum hero untuk putranya Ia bahkan menjahit sendiri agar sesuai dengan keinginannya Hingga kostum tersebut telah selesai dijahit membuat Rohit kagum pada kostum yang digunakan kakak laki-lakinya Nyonya Dilon juga memberikan julukan ayahnya dulu Flying Jet pada putranya hingga ia mau semua orang mengenal superhero bernama Flying Jet Aman pun mencoba kenyamanan kostum yang telah dijahitkan oleh ibunya sendiri Ia juga mencoba kekuatan yang ada di dalam dirinya Namun beberapa orang yang ia tolong malah menertawakan dirinya karena kostum yang digunakannya terasa aneh Bahkan banyak yang mengatakan kalau Flying Jet adalah badut Berita penyekapan penumpang di bandara kali ini memenuhi semua pemberitaan yang ada di kota Beberapa teroris telah berhasil masuk ke bandara dan menembaki beberapa calon penumpang bandara yang tidak berdosa Aman yang telah memiliki kemampuan super merasa terganggu karena suara-suara permintaan tolong para korban telah masuk ke telinganya Walaupun ia lelah dan kesal dengan perkataan warga yang mengatakan dirinya badut Aman tetap memaksakan dirinya untuk pergi ke bandara menolong para sandera Dengan kekuatan menghentikan waktu ia bisa membuat pemimpin teroris tersebut terpental keluar Dan dengan mudah ditangkap para petugas polisi yang berjaga di depan bandara Semua sandera yang selamat merasa sangat senang karena mereka sudah diselamatkan oleh superhero bernama Flying Jet Semua orang mengucapkan terima kasih dan sejak saat itu nama Flying Jet mulai dikenal oleh masyarakat Bahkan mereka selalu meminta bantuan pada Flying Jet bila mengalami kesulitan dan dalam bahaya Aksi heroik Aman membuat dicakagum semua masyarakat yang telah dibantunya Bahkan kemampuan mendengar setiap kesulitan warga lain membuatnya cepat membantu semua orang yang membutuhkan pertolongannya Kali ini Aman yang menggunakan kostum Flying Jet membuang kembali sampah yang dibuang oleh anak buahnya ke pengarangan sekolah tempat Aman mengajar Ia melempar kembali semua sampah ke pengarangan Malhotra sambil menitipkan pesan untuk tidak lagi membuang semua sampahnya ke tempat umum Sementara Raka yang selama ini berada di area limbah pabrik kini sudah mulai bangkit Bahkan ia merasakan keanehan pada tubuhnya Ia juga merasakan kekuatannya semakin bertambah Melihat kedatangan Raka, Malhotra mencoba memeriksanya di laboratorio miliknya Pihak dokter yang memeriksa tubuh Raka mengatakan di dalam tubuh Raka banyak mengandung zat beracun yang sangat berbahaya Namun Raka dan Malhotra menolak dan mengatakan mereka membutuhkan kekuatan ini Malhotra yang sudah mendapati Raka dengan tenaga baru meminta Raka untuk menghancurkan Flying Jet Dengan senang hati Raka menerima pekerjaan itu karena ia akan menjadi manusia terkuat satu-satunya Bila ia berhasil mengalahkan Flying Jet Malhotra bahkan memberikan kostum yang sesuai dengan karakter Raka sebagai penghancur Serangan Raka pun mulai dilakukan Aman yang berada di tempat umum mau tidak mau menghadapi Raka dengan bertubi-tubi Aman yang menggunakan kostum Flying Jet langsung membalas serangan Raka yang sangat dahsyat Perkelahian pun tidak bisa dihindari Namun karena mereka berada di tempat umum Aman terpaksa membawa Raka menjauh dari tempat tersebut Mereka berkelahi di area danau hingga dengan memakan waktu sedikit lama Raka akhirnya bisa ia kalahkan Malhotra kecewa terhadap kekalahan Raka karena ia menganggap Raka telah memiliki kekuatan super yang mampu menandingi Flying Jet Tapi Raka mengatakan ia merasa lapar dan ia baru menyadari kalau makanannya kini adalah asap-asap kotor yang terbuang dari pabrik milik Malhotra Polisi asap dari pabrik-pabrik besar Malhotra menjadi sumber kekuatan bagi Raka Ia bahkan merasa lebih kuat dibandingkan sebelumnya setelah mengisap asap-asap kotor tersebut Kali ini Aman mencoba memberanikan diri mengatakan cintanya kepada Kirti Namun saat mereka bersama Ia terkejut melihat Rohit memakai kostum Flying Jet di pusat perbelanjaan dan menerima lamaran dari seorang wanita Kirti yang menyukai Flying Jet pun merasa kecewa mengetahui kalau Flying Jet menerima pernyataan cinta dari wanita lain Aman menegur Rohit dan mengancamnya Rohit menjelaskan ia sengaja menggunakan kostum Flying Jet agar bisa menarik perhatian wanita yang ia cintai Hingga rencana itu pun berhasil Namun pembicaraan mereka tanpa disadari dicuri dengar oleh Kirti Ia mulai mengetahui kalau Aman adalah Flying Jet yang selama ini ia kagumi Kali ini Raka menyerang di pusat perbelanjaan Ia terus memanggil Flying Jet untuk bisa datang memenuhi tantangannya Ia yang merasa lebih kuat menantang Flying Jet untuk menghadapi kemampuan barunya Aman yang mendengar beberapa orang meminta tolong kepadanya dengan cepat menuju tempat di mana Raka berada Mereka pun akhirnya saling menyerang Namun kemampuan baru Raka membuat Aman benar-benar terdesak Bahkan berulang kali Aman tersungkur akibat serangan membabi buta dari Raka Semua pengunjung yang melihat perkelahian mereka berdoa agar Flying Jet bisa selamat dalam menghadapi Raka Aman yang sudah terluka parah pun sudah tidak memiliki kemampuan menyembuhkan lukanya sendiri Tubuh Aman sudah tidak lagi berdaya menghadapi Raka Ia hanya terdiam saat tubuhnya ditarik kejam oleh Raka dan dilempar ke tempat sampah Aman yang mengalami luka serius di tubuhnya harus mengalami perawatan Sebaliknya Raka malah semakin menambah kekuatannya Ia memperluas area polusi hingga hampir seluruh kota telah tercemar Banyak warga yang mengalami penyakit pernapasan dan penyakit lain yang disebabkan oleh polusi udara dan limbah yang dihasilkan oleh pabrik Malhotra dan juga Raka Pepohanan pun mulai tandus Kebakaran terjadi di mana-mana membuat Raka menjadi sangat senang dan menikmati kemenangannya Malhotra merasa sangat senang dan merasa kemenangan ada di tangannya Namun kesenangannya terhenti ketika mendapatkan kabar dari dokter keluarganya kalau putrinya telah jatuh sakit Ia mengalami sesak napas hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan dipasangi beberapa alat bantu pernapasan Dokter memperingatkan Malhotra untuk menghentikan operasi pabrik-pabriknya yang mengakibatkan polusi udara meningkat Ambisi Raka semakin menjadi-jadi Bahkan Malhotra sendiri pun merasa ketakutan Aman yang belum pulih benar-benar merasa sedih tidak bisa membantu warga untuk menghancurkan Raka Malhotra yang telah sadar kalau tindakannya salah memberikan sejumlah uang yang sangat banyak kepada Raka Agar ia bisa menghentikan semuanya Namun dengan kesombongannya Raka mengubah uang-uang tersebut menjadi abu dan mengancam Malhotra Ia tidak akan meninggalkan semua ini Raka bahkan terus menantang Flying Jet untuk datang menghadapinya Kitty merasa terkejut ketika melihat siaran di televisi menyiarkan kalau Flying Jet bertemu dengan Raka Padahal ia tahu kalau Aman belum sembuh benar Ia bersama Nyonya Dillon pun terkejut ketika melihat Aman malah berada di kamar mandi Rohit yang merasa kasihan terhadap warga terpaksa menggunakan kostum Flying Jet untuk bisa menghadapi Raka Namun karena ia tidak memiliki kemampuan berkelahi yang baik Ia malah menjadi bulan-bulanan dari Raka tanpa adanya perlawanan sedikit pun Raka malah dengan kejam menghabisi Rohit tanpa ampun Aman yang mengetahui Rohit menggunakan kostumnya langsung menuju tempat mereka berkelahi Namun hal tersebut sudah terlambat karena Rohit telah meninggal dunia Kesedihan ibu dan Kirti pun menjadi-jadi setelah mengetahui Rohit Pemuda ceria dan baik hati harus tewas di tangan Raka yang sangat jahat Aman yang telah merasa pulih mulai mempersiapkan diri untuk kembali menghadapi Raka Ia pun mencegah ibunya yang mau meninggalkan desanya tersebut Aman dan Raka pun kembali bertemu Aman dengan penampilan baru membuat Raka sedikit terkejut Namun dengan kesombongannya ia terus menghadapi Flying Jet Mereka terus berkelahi dengan sengit sementara semua warga mulai berdoa dibawa pohon suci untuk kemenangan Aman Dengan kekuatan baru yang dimilikinya Aman mencoba untuk menghajar Raka Namun kekuatannya masih belum sebanding dengan kekuatan Raka Hingga keajaiban doa datang dan Aman mampu membawa Raka keluar angkasa dan berkelahi di ruang angkasa Hingga dengan mudahnya ia pun mampu mengalahkan Raka Semua penduduk bersorak bahagia mengetahui kalau Flying Jet sudah berhasil mengalahkan Raka Terlebih lagi ibu Dillion dan Kirti yang kini langsung memeluk kedatangan Aman dengan penuh kebahagiaan Film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Flying Jet Seandainya di dunia ini ada superhero semacam Flying Jet ya sahabat Pasti kejahatan dan kekerasan dapat berkurang Namun bagaimanapun tokoh superhero tetaplah fiktif Hanya ada di film maupun buku saja Sejatinya pahlawan itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri loh Bagaimana kita bisa mampu menolong sesama dengan kemampuan yang kita miliki Dan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan aturan dan ketetapan yang sudah diatur oleh yang maha kuasa Itulah sifat pahlawan yang sebenarnya Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Dan sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton